Jeruk nipis Ada banyak jenis jeruk yang biasa kita lihat, dari jeruk konsumsi, jeruk hias sampai jeruk yang bisa membantu untuk menambah cita rasa pada makanan. Sementara itu jeruk nipis memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Jeruk nipis adalah salah satu varian jeruk yang ukurannya kecil, warnanya hijau sampai kuning dan basah digunakan untuk menjadi bumbu masakan, juga bisa mengatasi bawah mis pada ikan atau makanan mentah lainnya. Jadi, tak hanya enak untuk dijadikan jus, namun juga cocok untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. 5 kandungan jeruk nipis Apa saja kandungan nutrisi yang ada dalam jeruk nipis? Setidaknya ada 5 kandungan jeruk nipis yang baik untuk manusia. Protein dan lemak Dalam secangkir air jeruk nipis segar rupanya mengandung sebanyak 1 gram protein, 0,17 gram total lemak, yang tak lain merupakan 2% dari nilai harian yang telah ditetapkan oleh pihak Amerika Serikat Food and Drug Administration dengan berdasarkan diet khusus 2000 kalori per hari. Dengan kandungan 20 gram karbohidrat, sekitar 1 gram serat dan 60 kalori. Kemudian selain itu, air perasan jeruk nipis memiliki jumlah sama dengan sejumlah lemak yang bebas kolesterol. Vitamin C nilai mikronutrient jeruk nipis juga sangat mengagumkan, karena kaya akan vitamin C secangkir air jeruk nipis segar itu mengandung 73 miligram, atau lebih dari 100% nilai harian vitamin C yang selalu dibutuhkan tubuh setiap harinya. Selain itu, vitamin C juga sangat penting untuk membantu pengembangan jaringan ikat tubuh, supaya bisa membantu penyembuhan luka dan juga akan mendukung dinding pemuluh darah. Kemudian jeruk nipis juga mengandung mikronutrient tak kalah penting lainnya dalam jumlah yang lebih kecil, sudah termasuk kalsium dan magnesium, juga ada kalium, fosfor, vitamin A dan vitamin B juga. Kaya flavonoid merupakan pigment yang memberikan warna tanaman mereka. Karena buah jeruk dan juga jus mereka sangat kaya flavonoid, mereka akan bertindak sebagai antiokidan yang kuat. Kelak antioksidan bisa membantu untuk melindungi tubuh kita dari radikal bebas, sehingga banyak molekul yang tak masuk ke dalam tubuh yang tidak stabil, sehingga bisa merusak seli yang lebih resak lagi. Bahkan jika menilai klinus Pauling Institute, memiliki diet kaya flavonoid itu terkait dengan penurunan risiko penyakit kardiofaskular, beberapa penyakit saraf degeneratif semisalnya aperti Alzheimer dan penyakit Parkinson, dan kanker tertentu. Mengandung asam sitrat inilah yang membuat jeruk nipis terasa sangat geletir, namun sebenarnya hal itu justru memberikan perlindungan yang sangat berharga bafgi tubuh kita. Bahkan ada sebuah studi yang menyatakan bahwa hal ini benar adanya, aktivitas antibakteri yang ada dalam air jeruk nipis ini rupanya memiliki pengaruh pada spesies bakteri yang terbilang berbahaya. Jadi air jeruk nipis ini efektif sekali untuk mengurangi penyebaran bakteri, semia berkat adanya asam sitrat dalam jus jeruk nipis. Salah satu hasil penelitiannya ada dalam artikel yang telah diterbitkan di dalam Journal of Science Gizi and Vitaminology di bulan April tahun 2006 silam. Di dalam hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jeruk nipis yang segar itu sangat efektif dalam mencegah infeksi bakteri tertentu. Kero mengonsumsinya juga sangat mudah, cukup memeras air jeruk nipis dan mengonsumsinya secara teratur setiap pagi. Tapi pastikan kita mencampurnya terlebih dahulu dengan air, misalnya untuk setengah butir air perasan jeruk nipis, campurkan dengan satu gelas air dan bisa ditambah madu supaya rasa manisnya bisa mengalahkan rasa getir asam tanpa perlu mengurangi khasiatnya. Kandungan mineral karena jeruk nipis ini mengandung sejumlah mineral sehat, misalnya saja tembaga, besi, kalium dan juga kalsium. Perlu diketahui bahwa kalium yang merupakan salah satu komponen penting dari sel dan termasuk juga cairan tubuh yang akan membantu untuk mengontrol detak jantung serta tekanan darah juga. Sangat baik untuk orang-orang di usia matang yang bermasalah dengan jantung atau terindikasi dengan kolesterol tinggi. 9. Manfaat Jeruk Nipis untuk Kesehatan Selain memiliki manfaat yang baik untuk kecantikan, jeruk nipis juga memiliki khasiat yang bisa diandalkan untuk kesehatan. Dengan penggunaan yang tepat maka mampu memberikan manfaat luar biasa untuk kesehatan kita dan berikut ini adalah beberapa macam manfaat jeruk nipis untuk kesehatan lelaki dan perempuan. Silahkan disimak Untuk pencernaan siapa yang menyangka jika jeruk nipis yang memiliki aroma khas yang bisa menimbulkan air liur ini ternyata mampu membantu pencernaan utama dalam perut. Kandungan keasaman alami yang dimilikinya akan memecahkan molekul makromakanan yang masuk ke dalam tubuh. Setelah itu flavonoid yaitu senyawa bisa kita temukan dalam jeruk nipis akan segera merangsang sistem pencernaan kita dan setelah itu otomatis akan meningkatkan sekresi cairan pencernaan, juga empedu dan asam. Selain itu flavonoid juga merangsang gerak peristaltik atau gerakan menelan alami. Inilah salah satu alasan kenapa ada kewajiban mengonsumsi acar jeruk nipis saat makan siang dan makan malam di beberapa bagian di India dan juga beberapa negara lainnya. Untuk diabetes seperti yang dilansir dalam American Diabetes Association, ternyata jeruk nipis dan juga buah jeruk adalah salah satu makanan alternatif yang super untuk mereka yang menderita diabetes. Itu dikarenakan serat larut yang bisa kita temukan dalam jumlah yang cukup dalam jeruk nipis ini bisa membantu kita membuat makanan yang ideal supaya bisa membantu untuk pengaturan penyerapan tubuh dari gula yang berlebihan ke dalam aliran darah. Konsumsi teratur bisa mengurangi terjadinya lonjakan gula darah yang memiliki risiko besar untuk penderita gula darah. Hal ini disebabkan karena jeruk nipis dan berbagai macam jeruk lainnya tidak akan menyebabkan lonjakan tinggi dalam kadar gula darah, karena jeruk nipis dan buah jeruk lainnya hanya memiliki indeks glikemik rendah. Atasi penyakit jantung jeruk nipis yang memiliki serat larut ini bagus sekali untuk menjaga kadar gula darah. Konsumsi jeruk nipis secara teratur kelak akan membuat tekanan darah tinggi kita menjadi kembali normal, juga bisa menghindari kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Selain itu, serat larut juga bisa digunakan untuk mengurangi terjadinya peradangan dalam pemuluh darah, itu adalah salah satu tindakan pencegahan untuk berbagai macam penyakit jantung, termasuk stroke. Meredakan gangguan pernafasan kita bisa mendapatkan minyak flavonoid dari hasil ekstraksi jeruk nipis yang kemudian secara luas sebagai bahan untuk aneka obat anti-kongestif, misalnya saja alat penguap, balsam, juga inhaler berkat adanya kandungan kaempfrol. Untuk mendapatkan manfaatnya cukup dengan menghirup aromanya saja, kelak kita bisa mengatasi rasa sesak dan juga rasa mualnya. Atasi radang sendi ada banyak penyebab radang sendi yang membuat kita tak nyaman saat beraktifitas, salah satunya adalah karena kelebihan asam urat yang terus-menerus menumpuk di tubuh. Yang disebut sebagai asam urat itu sendiri adalah salah satu produk limbah yang akan keluar saat buang air kecil dan bisa membersihkan tubuh. Hanya saja, jika terlalu banyak produksinya malah bisa menyebabkan rasa sakit yang mengganggu dan bahkan bisa jadi peradangan artristis menjadi jauh lebih buruk lagi. Karena di dalam jeruk nipis dan berbagai jenis jeruk lainnya ditemukan asam sitrat, yakni pelarut yang bisa melarutkan asam urat, juga bisa meningkatkan jumlah yang dibuang di dalam air kencing. Selain itu, buah jeruk rata-rata memiliki sifat anti-inflamasi dan bisa dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai macam peradangan. Turunkan demam pada saat seseorang menderita sakit demam, maka air jeruk nipis ini ternyata mampu menjadi obat alternatif yang aman. Karena buah jeruk ini memang pada umumnya bisa digunakan untuk mengurangi dan menurunkan suhu tubuh yang sedang terkena demam. Caranya adalah dengan mengonsumsi jus lemon dan ditambah dengan sedikit air, selain itu juga boleh mengonsumsi jus jeruk, misalnya jus jeruk nipis. Jangan lupa untuk mencampurnya dengan air supaya tidak terlalu asam rasanya. Vitamin C ini dalam buah jeruk nipis ini memiliki konsentrasi yang tinggi, yang kelak bisa menurunkan suhu tubuh dengan alami dan aman. Sembuhkan asam urat perlu diketahui bahwa ada dua penyebab terjadinya asam urat, Yang pertama adalah adanya akumulasi radikal bebas di dalam tubuh dan untuk yang kedua tak lain karena adanya akumulasi racun di dalam tubuh kita, khususnya asam urat. Jadi jeruk nipis ini ternyata dapat membantu mencegah kedua penyebab ini, loh. Hal itu bisa terjadi karena jeruk nipis adalah sumber antioksidan dan juga sebagai pendetoks, vitamin C dan flavonoid, yang mampu mengurangi jumlah radikal bebas serta bisa mendetoks tubuh secara perlahan dan aman. Atasi gangguan kemih jeruk nipis rupanya sangat bagus untuk mengatasi gangguan pada ginjal dan kemih, sebab adanya kandungan kalium yang cukup tinggi di dalam jeruk nipis memang sangat efektif supaya bisa menghilangkan zat beracun dan juga akumulasi endapan sampah yang bisa disimpan di ginjal kita dan di dalam kandung kemih. Dengan adanya sifat disinfektan jeruk di dalam nipis juga mampu membantu untuk menyembuhkan infeksi pada sistem kemih kita. Kemudian selain itu, kita juga dapat membersihkan penyumbatan air seni secara tuntas, di mana penyumbatannya yang diakibatkan oleh adanya endapan kalsium di dalam saluran kemih kita. Sebagai anti-kanker-kanker adalah salah satu penyakit yang sangat menakutkan dan juga bisa menyerang siapapun. Tetapi dengan konsumsi jeruk nipis yang tak lain adalah buah dengan kandungan zat anti-kanker atau flavonoid yang melimpah, bisa membunuh selekanker dan juga bisa mencegah terjadinya kerusakan sel. Maka karena itu, tak ada salahnya jika kita mencoba untuk membiasakan diri untuk mengonsumsi jeruk yang satu ini. Jeruk nipis merupakan buah yang kaya akan kandungan zat anti-kanker yaitu flavonoid yang berperan membunuh dan mencegah kerusakan sel. Jadi tidak ada salahnya jika Anda mencoba mengkonsumsi jeruk nipis secara rutin untuk mendapatkan hasil terbaik. Jeruk nipis untuk mengobati penyakit karena jeruk nipis mengandung berbagai macam zat herbal alami, salah satunya adalah yang baik untuk pengobatan berbagai penyakit. Berikut ini adalah beberapa macam penyakit yang bisa diikhtiarkan dengan menggunakan jeruk nipis. Untuk obat batuk Untuk atasi batuk adalah dengan mencampurkan perasan jeruk nipis dengan air segelas dan gula batu, aduk rata dan siap diminum sekali dalam satu hari untuk segera dapat kekesemiuhan. Atasul mengatasi haid yang kurang lancar siapkanlah 3 sendok makan air jeruk nipis segar, kemudian tambahkan setidaknya 1 sendok makan madu dan kemudian seduh dengan menggunakan 2 gelas air panas. Segera minum selagi hangat, setidaknya 3 kali dalam sehari. Untuk mengurangi vertigo Bagi yang memiliki vertigo bisa mencoba resep yang satu ini, caranya cukup dengan menyiapkan segegam daun jeruk nipis, siapkan juga sesendok air jeruk nipis dan campurkan sampai merata, balurkanlah pada bagian tengkuk, pelipis dan dahi untuk mengurangi vertigo, setidaknya selama 2 hari, atau sampai sembuh. Untuk menghilangkan panu dan kurap, untuk mengatasi panu dan juga kurap, caranya adalah dengan membersihkan satu genggam akan landep dan ditumbuk sampai halus. Setelah itu masukkan air perasan jeruk nipis dan diaduk sampai halus. Setelah itu kita mengoleskan ramuan tersebut ke bagian tubuh yang terkena panu dan kurap. Kita bisa menggunakan perban supaya bisa membalut bagian yang sedang diobati tersebut. Setidaknya gantilah perban sebanyak 2 kali dalam sehari supaya bisa sembuh total. 8 manfaat jeruk nipis untuk wajah tak hanya menguntungkan untuk menjaga kesehatan, namun juga untuk menjaga kecantikan kulit kita. Di bawah ini adalah beberapa efek yang bisa kita rasakan langsung khasiatnya pada kulit setelah beberapa kali pemakaian, bahkan ada juga yang bisa dirasakan dalam 1 kali pemakaian. Berikut diantaranya. Hilangkan noda hitam belakangan ini akhirnya terbuka bahwa air jeruk nipis ini adalah agen pemutih alami karena memiliki sifat yang sangat ringan untuk kulit. Jadi, jeruk nipis ini mampu meringankan bintik gelap yang disebabkan oleh paparan sinar matahari atau karena penuaan. Care menggunakannya adalah dengan memeras separuh butir jeruk nipis, lalu celupkan kapas ke dalam perasan tersebut dan oleskan pada bagian wajah yang berwarna lebih gelap atau yang berbintik, lalu biarkan selama setengah jam dan setelah itu bisa dibilas dengan air dingin. Saat melakukan perawatan, sebaiknya hindari paparan sinar matahari langsung, supaya perawatan kulit jadi lebih maksimal dan kulit yang yang diolesi jeruk nipis lebih sensitif terhadap sinar mentari. Setelah berhasil menghilangkan noda hitam tersebut, biasakan untuk menggunakan tabir surya setiap kali akan pergi keluar rumah. Hilangkah jerawat dan bekas noda karena jerawat dan juga noda di wajah itu disebabkan oleh berbagai kotoran yang menumpuk di permukaan wajah. Berbagai kotoran yang berupa minyak, juga selek kulit mati itu bisa menyumbat pori-pori wajah dan menyebabkan munculnya jerawat. Terlebih bagi orang yang memiliki kulit berminyak, Sudah tentu bakteri akan lebih menyenangi minyak yang diproduksi berlebih di permukaan kulit dan bisa memperburuk peradangan, akhirnya bisa meningkatkan kemerahan dan juga nyeri. Dengan adanya sifat antibiotik pada jeruk nipis mampu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat tersebut. Supaya bisa merasakan khasiatnya dengan lebih maksimal, maka kita bisa mengkombinasikannya dengan madu murni. Dengan mengkombinasikannya dengan madu, maka kita bisa dapatkan sifat antibakteri pada yang kelak bisa mencegah pertumbuhan bakteri, sementara sifat asam yang ada dalam jeruk nipis bisa mengontrol kelebihan minyaknya. Setidaknya lakukan perawatan setiap minggu untuk hilangkan bekas jerawat. Sementara itu untuk bagian yang memiliki noda lebih besar maka bisa menggunakan irisan jeruk nipis yang ditempelkan langsung. Anti penuaan semakin bertambahnya usia dan ditambah juga dengan paparan sinar UV, maka akan membentuk melanin yang bisa memengaruhi warna kulit kita. Oleh karena adanya akumulasi melanin di permukaan kulit, maka bisa menimbulkan bintik-bintik gelap di permukaan kulit dan bisa menimbulkan berbagai tanda penuaan. Supaya bisa menghambat produksi melanin, sebaiknya lakukan care berikut ini, kupas jeruk nipis yang sudah matang, banyak airnya, lalu gosokkan secara lembut ke permukaan kulit. Boleh juga dengan menggunakan masker alami dari kulit jeruk nipis, yang jika digunakan secara teratur bisa memberikan hasil yang signifikan untuk mengurangi pigmentasi yang berlebihan pada kulit kita. Mengecangkan pori-pori dalam jeruk nipis terdapat senyawa yang dikenal dengan nama astringent, senyawa ini sangat efektif dalam mengecangkan otot-otot dalam jangka waktu yang pendek. Itulah kenapa senyawa yang satu ini jadi andalan dalam berbagai macam produk kecantikan dan juga perawatan kulit lelaki maupun perempuan. Karena minyak jeruk nipis memiliki sifat astringent yang mampu mengecangkan pori dan juga bisa mengurangi produksi minyak yang berlebih, maka menggunakan jeruk nipis sebagai care untuk mengencangkan pori serta memberikan kulit yang cerah merona adalah pilihan yang sangat tepat. Untuk menghilangkan kulit mati, salah satu care untuk membuat kulit wajah menjadi lebih cerah dan berseri adalah dengan mengelupas sel kulit mati yang menumpuk di permukaan kulit. Asam sitrat yang ada dalam jeruk nipis bisa diandalkan untuk mengelupaskan sel kulit mati. Itulah kenapa jeruk nipis sering digunakan oleh para pakar kecantikan untuk merawat kecantikan di spa serta digunakan untuk berbagai pengobatan rumah supaya bisa meningkatkan kesehatan dan penampilan kulit wajah kita dengan alami. Demi kulit yang bersinar Demi mendapatkan kulit wajah yang bersinar dengan alami, maka yang perlu dilakukan hanya dengan mengoleskan segelas air hangat yang dicampurkan dengan madu dan juga perasan jeruk nipis secara rutin dan teratur. Lakukan setiap hari, setiap pagi hari dan dapatkan kulit yang lebih cerah dan lebih berseri. Membasmi flek hitam terlalu sering berada di luar ruangan dan terkena paparan sinar matahari bisa menyebabkan muncul flek hitam di permukaan kulit. Tetapi jeruk nipis rupanya dapat mengatasi hal itu, flek bisa diatasi dengan efektif dan terbilang cepat. Caranya adalah dengan menggunakan tepung secukupnya, lalu dicampur dengan air perasan jeruk nipis lalu aduk sampai mengental seperti pasta. Gunakan pasta ini sebagai masker wajah dan biarkan mengering. Setelah kering barulah dibilas sampai bersih. Lakukan perawatan ini setidaknya 1 minggu 2 kali demi mendapatkan hasil yang maksimal. Mengatasi komodo yang bandel jika kita menggunakan air perasan jeruk nipis dengan mencampurnya bersama putih telur ayam kampung, maka kita bisa mendapatkan kulit yang bebas dari komodo. Selain itu konon kulit juga akan menjadi lebih lembab. Empat manfaat jeruk nipis untuk menyehatkan rambut Meningkatkan pertumbuhan rambut jeruk nipis juga memiliki manfaat untuk meningkatkan pertumbuhan rambut di kepala, bahkan jeruk nipis juga bisa digunakan untuk mengatai kebotakan, rambut menipis dan berbagai masalah rambut lainnya. Karena vitamin C adalah nutrisi utama yang akan mendorong pertumbuhan rambut, dan di dalam jeruk nipis terdapat vitamin C yang berlimpah. Maka karena itu, perasan jeruk nipis bisa dijadikan serum yang akan mengoptimalkan pertumbuhan rambut kita. Mengilaukan rambut wanita inginkan rambutnya terlihat berkilau dan cantik, ternyata rahasianya sangat mudah karena cukup membutuhkan jeruk nipis saja. Kita bisa menyampurkan air perasan jeruk nipis dengan minyak zaitun dan juga madu. Keram menggunakannya adalah sebelum mencuci rambut, kemudian bilas dengan menggunakan sampo yang memiliki kandungan yang sama supaya hasilnya lebih maksimal. Rambut cerah karena jeruk nipis memiliki sifat keringanan alami, maka kita bisa memanfaatkan air perasan jeruk nipis kelak bisa membantu kita untuk mencerahkan warna rambut supaya terlihat lebih legam dan memesona. Caranya adalah dengan menggunakan serum yang terbuat dari perasan jeruk nipis pada rambut, lalu beraktivitas di luar ruangan untuk dapatkan warna rambut yang lebih menarik. Mampu hilangkan ketombe yang satu ini adalah masalah lain yang mengerikan, dan jika ingin mengatasi ketombe maka kita bisa memanfaatkan jeruk nipis dengan membasu rambut menggunakan air hangat yang sudah dicampur dengan perasan jeruk nipis secukupnya. Diamkan selama beberapa saat dan kemudian barulah dibilas menggunakan sampo yang mengandung jeruk nipis juga. Hal ini dilakukan teratur dan kita bisa dapatkan rambut yang bebas ketombe dan rontok. Bagaimana cara menyimpan jeruk nipis supaya awet? Masa terbaik untuk mendapatkan jeruk nipis yang berkualitas adalah di puncak musim jeruk nipis, yakni pada bulan April sampai dengan Agustus. Pilihlah buah yang ukurannya besar, dan beratnya juga seimbang. Pilihlah buah yang warnanya kuning cerah dan jangan yang kusam, serta memiliki aroma jeruk yang masih sangat segar. Kemudian hindari buah yang masih berwarna hijau gelap, karena itu tandanya belum matang dan sudah bisa dipastikan bahwa itu tidak akan memiliki banyak air. Hindari memilih buah jeruk nipis yang memiliki bintik gelap di permukaan kulitnya. Untuk penyimpanannya, maka kita bisa memanfaatkan kantong plastik yang bisa dimpan di dalam lemari es. Jika kita menyimpannya dengan menggunakan teknik ini, maka jeruk nipis bisa bertahan selama kurang lebih satu minggu dalam kondisi yang fresh. Kita juga bisa menyimpan air perasan lemon dalam freezer, pastikan kita memasukkan cairan tersebut di dalam wadah yang kedap udara supaya tak terkontaminasi.